Pemirsa lapas kelas 2B Kuala Tungkal hingga saat ini masih dalam kategori overkapasitas. Bagaimana tidak seyokiannya lapas kelas 2B Kuala Tungkal hanya mampu menampung tahanan narapidana sebanyak 240 orang. Akan tetapi saat ini diisi 406 orang warga binaan. Meski demikian pihak lapas kelas 2B Kuala Tungkal tetap melakukan efisiensi blok tahanan yang ada. Hingga saat ini jumlah narapidana lapas kelas 2B Kuala Tungkal berjumlah sebanyak 406 orang dari kapasitas seharusnya 240 orang. Terkait masih kategori overkapasitas, kepala lapas kelas 2B Kuala Tungkal Iku Stilana menyebut pihaknya tetap maksimalkan blok ruang tahanan yang ada sebab pihak lapas kelas 2B Kuala Tungkal tak mampu berbuat banyak dengan keadaan lapas saat ini. Harapan besar ada pembangunan blok tahanan di lapas kelas 2B Kuala Tungkal yang mana saat ini sesuai arahan dari Kakan Wilkemen Gumham Jambi bahwa sesuai arahan difokuskan seluruh lapas di Provinsi Jambi yakni pemberantasan HP, bungli, dan narkoba di dalam lapas. Kapasitas sebenarnya lapas ini 240 orang, namun di hari ini diisi oleh 400, hampir 2 kali lipat lah dari kapasitas yang sahusnya. Memang kalau kita melihat di seluruh lapas Indonesia secara keseluruhan over. Ada yang sampai 300 persen, 400 persen. Namun kalau kita lihat di sini, opernya masih 200 persen, kita melakukan kerjakan-kerjakan nanti apa yang bisa kita lakukan. Jadi tetap dengan manusiawi, tetap dengan peroleh tapi manusiawi, walaupun di tengah operasi kasusnya. Ini naran Pak Kakan Wilkemen Gumham Jambi tentang pemberantasan halinar HP, bungli, narkoba memang di seluruh lapas menjadi konsen seluruh lapas untuk memerangkannya. Lebih lanjut Gusti menambahkan, berbagai pelatihan dan pembekalan bagi para narapidana binaan di lapas kelas 2B Kuala Tungkal dilakukan. Sehingga ke depan narapidana ketika keluar dari penjara dapat berkelakuan baik dan mencari pekerjaan yang halal sesuai kemampuan bekal yang mereka dapat. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan